Pemirsa menjelang lebaran pusat perbelanjaan hingga berbagai e-commerce menggelar diskon besar-besaran. Berbagai promo ditawarkan sebagai pilihan bagi masyarakat. Lantas bagaimana menyiasati diskon lebaran agar terhindar dari pengeluaran yang berlebihan. Untuk membahas hal itu telah hadir bersama kami, narasumber di studio perencana keuangan dari Zep Finance, Mbak Prita Gozi. Selamat pagi, Mbak Prita. Sudah belanja untuk lebaran, tapi sampai kalap nggak belanja lebarannya? Tentu tidak. Jadi belanja apa aja sih kalau untuk Mbak Prita sendiri sebagai pembuka agar masyarakat tahu nih, sebagai perencana keuangan aja belanjanya cuma ini loh. Jadi pada saat kita menentukan mau belanja apa, langkah pertama adalah kita harus tahu mana merupakan pengeluaran yang wajib, butuh, dan ingin. Jadi ada tiga. Wajib, butuh, dan ingin ya? Nah pengeluaran wajib itu sebetulnya kalau di momen lebaran ini bagi setiap orang hanyalah zakat dan memberikan THR kepada orang yang bekerja pada kita. Jadi kalau Anda mau belanja, misalnya mau memberikan baju koko atau mungkin sarung dan lain-lain, ya boleh-boleh saja. Kemudian yang berikutnya ada pengeluaran yang sifatnya butuh. Butuh ini contohnya apa? Misalnya kita punya anak, di mana anak kita tidak bisa menggunakan baju lebaran tahun lalu karena mungkin badannya semakin besar. Oh itu kebutuhan. Itu kebutuhan pasti karena sudah tidak bisa lagi menggunakan baju yang lama. Jadi kita tahu urutannya kalau orang tuanya tidak terlalu banyak terjadi perubahan dalam fisiknya, berarti mungkin masih bisa mix and match pakaian yang sudah ada. Kira-kira gitu kan. Baru kemudian yang ketiga adalah pengeluaran yang sifatnya ingin. Nah pengeluaran ingin inilah baru untuk memenuhi, oh saya ingin punya seri baju yang baru, kemudian saya kepingin kembaran, seperti itu. Nah itu adalah keinginan. Nah pada saat kita punya dana THR, kita tahu kemampuan finansial kita seperti apa, sehingga kalau memang kita hanya bisa memenuhi yang sifatnya wajib saja, berarti yang butuh dan ingin ini memang harus disampingkan dulu. Oke, jadi yang pertama tuh harus tahu dulu ini kita punya duit, setelah itu wajib, butuh dan ingin. Jangan sampai keinginan kita sudah beli semua yang diinginkan, tiba-tiba kewajiban kita lupa zakat. Iya. Zakatnya aja ada banyak, ada zakat mal, ada zakat fitra, dan lain-lain. Ada juga mungkin bayar vidyah bagi orang-orang yang memang ibu sui, ibu hamil, dan lain-lain. Nah ini jangan sampai akhirnya mendahului yang si wajib ini. Jadi memang pengeluaran wajib ini harus kita dahulukan sebelum pengeluaran keinginan kita. Tapi kalau Mbak Prita sendiri melihat sifat masyarakat di Indonesia secara umum, ya mungkin kalau kita lihat di kota-kota besar, karena yang konsumtif itu kan memang mereka-mereka yang di daerah kota-kota besar. Iya, betul sekali. Bagaimana sih Mbak Prita melihat kondisi mereka dengan sifat yang konsumtif ini? Apakah ada yang kira-kira mereka bisa membatasi, atau ada kayaknya kelihatannya sebagian besar mereka ini memang betul-betul belanja gila-gilaan? Jadi gini, kalau melihat fenomena, memang kan ada struktur sosial juga di situ ya, kultur di mana pada saat kita pulang dari tempat kita bekerja, kembali ke kampung halaman, itu rasanya aneh kalau tidak membawa sesuatu. Jadi bahkan ada orang yang berpendapat, lebih baik nggak mudik deh daripada nggak bawa apa-apa sama sekali. Nah sehingga akhirnya kita mesti melakukan belanja yang lebih cerdas. Nah belanja yang lebih cerdas itu salah satunya adalah mencari potongan harga. Nah pada saat kita mencari potongan harga, kalau Anda bijak biasanya Anda hanya membelanjakan yang memang sifatnya tadi, kebutuhan saja. Tetapi kalau Anda akhirnya jadi merasa, oh mumpung diskon atau mumpung ada harga miring seperti itu, nah biasanya di situlah terjadi kebablasan pada saat membelanjakan. Ini menarik sekali, termasuk saya sendiri ya kan, kalau kita lihat di sini, wah saya belanja misalnya belanja 500 ribu dapat kupon potongan diskon 100 ribu. Ini 100 ribunya mesti dipakai nih. Iya dan biasanya hari itu juga gitu kan. Harus hari itu juga. Nah betul sekali. Ini kan yang membuat ibu-ibu 100 ribu itu aja kayaknya, aduh gimana caranya untuk menahan diri seperti itu. Apalagi kalau mereka sudah belanjanya sekitar misalnya baju anaknya, anaknya ada dua, baju bapanya, baju ibunya, wah udah lebih dari 500 ribu. Dapatlah itu namanya belanja 1 juta sampai 2 juta, dapet 5 kupon potongan 100 ribu, kayaknya harus dibelanjain makin keluar uang lagi. Betul sekali. Gimana nih untuk menahannya seperti itu? Nah sebetulnya kan kalau ngomongin yang pertama adalah pengendalian diri, tapi sepertinya hampir semua masyarakat itu tidak bisa mengendalikan dirinya ya pada saat memegang uang yang agak banyak. Jadi harus dibantu dengan bantuan sistem. Nah sistem ini yang saya selalu bilang, makanya kalau kita punya THR, sebaiknya kita langsung memisahkan nih di rekening tabungan yang berbeda. Atau kalau zaman sekarang itu bisa menggunakan yang namanya dompet elektronik. Jadi yang disimpan di handphone dan lain-lain itu bisa. Jadi pada saat Anda mau berbelanja, kita harus tahu bahwa anggaran kita untuk belanja itu hanya katakanlah berapa? 1 juta rupiah atau 500 ribu rupiah atau 2 juta rupiah, ya terserah saja sesuai kemampuan masing-masing. Biasanya untuk kebutuhan lebaran belanja-belanja seperti itu, saya ambil maksimal hanya 10 hingga 20 persen saja. Itu sudah maksimal sekali. Dan artinya kita akan harus mengorbankan pos-pos yang lain itu ya. Nah pada saat Anda sudah tahu, oke saya hanya pakai 10 persen dari THR saya untuk belanja. Saya langsung pisahkan. Nah saya mau datang ke tempat belanja yang memberikan banyak tawaran diskon. Selama saldo saya masih dapat memenuhinya, ya nggak apa-apa belanja saja. Tetapi kalau Anda sudah tidak bisa memenuhinya, Anda harus pulang. Itu sebabnya Anda harus tahu kalau saya hanya punya uang segini, saya mau membelanjakan untuk 10 orang misalnya. Artinya satu orang itu hanya bisa saya belikan pakaian atau sepatu yang nilainya berapa. Iya, jadi disitu harus cermat juga untuk menghitung, mengkalkulasikannya ya. Betul, jadi biarpun diskonnya dari 1 juta menjadi 200 ribu rupiah. Tapi anggaran kita sebenarnya per orang hanya 100 ribu. Ya tetap saja kita tidak bisa ambil itu tawaran diskon. Nah ini menarik sekali bagaimana caranya masyarakat jangan tergiur sekedar diskon. Ternyata diskonnya ini juga memang harganya dinaikkan dulu, lalu baru di diskon. Ada juga yang seperti itu. Nah nanti kita akan bahas selanjutnya seperti apa. Pemirsa jangan kemana-mana kami kembali sesaat lagi.